Intro Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih Marilah kita memulai hari ini Dengan bersyukur kepada Tuhan dengan mendengarkan firmanya Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Marilah kita bernyanyi Siwa ku hausakanmu Akan alamku yang hidup Tubuhku rindu padamu Seperti rusak Merindukan sungai yang berair Engkau lah sungai kehidupan Bagi semua hati yang dahaga Kau mengalirkan kehidupan Yang selalu disegarkan Setiap kali ku datang Siwa ku hausakanmu Akan alamku yang hidup Yang hidup Tubuhku Rindu padamu Seperti rusak Merindukan sungai yang berair Engkau lah sungai kehidupan Engkau lah sungai kehidupan Bagi semua hati yang dahaga Kau mengalirkan Kau mengalirkan kehidupan Bagi semua Bagi semua hati yang dahaga Kau mengalirkan kehidupan Yang selalu disegarkan Setiap kali ku datang Mari kita berdoa Ya Allah Bapak kami yang berkuasa tinggi Di dalam kerajaan sorga Hari ini kami mengucap syukur Tuhan Untuk cinta kasihmu Telah menyertai kami dari malam hari Hingga pada pagi hari ini Saat ini kami akan mendengarkan firmanmu Berkati hati dan pikiran kami Supaya kami mampu Memahaminya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara saudari yang terkasih Firman Tuhan Untuk kita renungkan di hari ini Dari Masmur Pasal 42 Ayat 7 Jiwaku tertekan Dalam diriku Sebab itu aku teringat Dari kepadamu Dari tanah sungai Yordan Dan pegunungan Hermon Dari gunung Mizar Demikian bunyi firman Tuhan Saudara saudari Yang terkasih Bila terjadi masalah Yang membuat hati Dan pikiran kita bergumul Masalah yang satu Belum selesai sudah datang Masalah yang berikutnya Masalah silih berganti Tidak henti-hentinya Kepada siapakah kita akan Mengadu saudara saudari Banyak peristiwa Yang membuat kita Membuat hati kita Gundah gulana Masalah dari lingkungan sekitar Dari mereka yang tidak menyukai Keberadaan kita Membuat kita merasa tersisi Dan tidak Tidak nyaman Bahkan tersesak Hidup terasa tersisi Dan terpinggirkan Para sahabat menjauh Dan tidak ada yang bersedia Menolong dan menopang kita Dalam menghadapi masalah yang menimpa Pergumulan Pergumulan seperti ini bisa menimpa Siapa saja Yang hidup di dunia ini Dan hal itu juga Yang dirasakan oleh Pemasmur pada saat itu Saudara saudari Namun demikian Dia menyandarkan hidupnya Hanya Ketangan Tuhan saja Saudara saudari Pemasmur ini Menggambarkan dirinya Dalam menghadapi pergumulan Persoalan Dan masalah Dia merindukan Tuhan Seperti rusa Yang merindukan air Merindukan Perjumpaan dengan Tuhan Allah Pergumulan berat Yang sedang melanda Mendekatkan dirinya kepada Tuhan Menghadapi segala persoalan Di dalam pengharapan Dan mengandalkan Tuhan Allah Yang sanggup Melepaskan Dan memberikan yang terbaik Dalam perjalanan hidupnya Pikirannya tidak hanya tertuju pada persoalan Tetapi pikirannya Juga tertuju kepada Allah Saudara saudari yang terkasih Kita juga menerima pelajaran Yang sangat berharga Dari pengalaman Pemasmur ini Sebab Sering terjadi Pikiran kita hanya tertuju Dan fokus kepada persoalan Yang kita hadapi saja Hanya fokus kepada persoalan Yang terjadi saja Melupakan Tuhan Melupakan karya tangannya Yang sudah nyata Benar-benar hadir Dalam kehidupan kita Di masa lampau Saudara saudari yang terkasih Bila Tuhan Allah Menjadi andalan kita Kita memperoleh Kekuatan dan bangkit Dari segala keterpurukan Dari segala Keterasingan Mari kita senantiasa Merenungkan cinta kasih Dan kebaikan Tuhan Menyerukan namanya Dalam segala Perjalanan hidup Supaya kasih karunianya Mendahului setiap Derap langkah kita Dalam setiap Peristiwa Di dunia ini Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Syukur bagimu ya Tuhan Atas firman yang telah kami dengarkan Di pagi ini Kami diingatkan Di dalam hidup ini Memang selalu ada Persoalan Yang membuat kami Merasa tersisihkan Terpinggirkan Namun dengan firmanmu Kami diingatkan Ya Tuhan Untuk Janganlah terlalu fokus Dengan masalah-masalah Yang terjadi Tetapi fokuslah juga Kepada engkau Yang memberikan kehidupan Berkat Kepada kami Ya Tuhan Dalam satu hari ini Kami akan melakukan Banyak sekali Pekerjaan kami Aktivitas kami Kami serahkan Semuanya itu Hanya ke dalam Tangan pengasihanmu saja Lindungi kami Jauhkan kami Dari marah bahaya Berkat segala Pekerjaan kami Di hari ini Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Janganlah